Meninggal dunia saat haji, Sahih Al-Bukhori nomor 1186 عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبين ولا تحنتوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا dari Ibnu Abbas Rodialohu Anhu, dia berkata ketika seorang laki-laki sedang hukuf di Arafah, ia terjatuh dari hewan tunggangannya hingga lehernya patah atau ia berkata ia dilempar oleh hewan tunggangannya hingga lehernya patah Kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan dua halai kain, janganlah memberinya wewangian dan janganlah menutupi kepalanya karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah Pesan, orang yang meninggal dunia saat berhaji dimandikan dan di kafankan seperti mait biasa namun tidak diberi wewangian dia juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki mait lain yaitu ia akan dibangkitkan dalam keadaan sedang bertalbiah Terima kasih telah menonton!